Pemirsa dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Plano dan juga Mahfud MD terus mengalir dari sejumlah pihak. Relawan Ganjar Mahfud mengadakan kegiatan bermanfaat untuk masyarakat, mulai dari penyuluhan keamanan berkendara hingga pelatihan di bidang pertanian. Mencegah peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas, Relawan Ganjar TVT mengadakan penyuluhan keamanan berkendara atau safety riding di kota Bandung, Jawa Barat. Dua mantan pembalap motor nasional Tami Pratama dan Ari Oktan mempraktikan langsung tata cara berkendara motor dengan aman kepada kalangan gen Z dan milenial. Masih dari kota Bandung, Relawan Serikan di Ganjar, Jawa Barat mengadakan sosialisasi pencegahan stunting di Desa Balokong, Kecamatan Banjar. Relawan menyebut kegiatan ini digelar lantaran terinspirasi dari sosok Ganjar Prano yang telah menurunkan angka stunting di Jawa Tengah. Driver Ojek Online Pemalang Jawa Tengah dan Relawan Kajol Indonesia bergotong royong mendirikan posko pemenangan Capres-Cawapres Ganjar Prano Mahfud MD. Kegiatan bedah base camp atau tempat berkumpulnya para driver Ojek Online ini sebagai salah satu kepedulian Kajol Indonesia kepada rekan sesama Ojek Online. Ganjar Rambut! Ganjar Rambut! Membantu dalam memberantas jamur dan hama pada tanaman pangan, Relawan Ganjar Kreasi melatih petani di Desa Geger, Bojonegoro, Jawa Timur untuk membuat bubur California. Bubur California terdiri dari air, belerang, dan gamping untuk membasmi jamur dan hama perusak tanaman atau fungisida organik sekaligus pengganti obat berbahan kimia. Memperkuat milenial di bidang digitalisasi, Relawan Orang Muda Ganjar menggelar pelatihan desain grafis bersama mahasiswa katolik di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelatihan untuk mengasah kemampuan milenial tentang desain grafis mulai dari cara mengedit foto, tulisan, hingga mendesain produk secara digital. Puluhan ibu-ibu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di bumi Sulawesi. Mereka yakin Ganjar Mahfud akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disuarakan mereka usai mengikuti kegiatan senam bersama oleh gerakan pemuda dan perempuan Goa di Kelurahan Bonto Nompok, Kecamatan Bonto Nompok.